Berhubungan adalah menggabungkan dua kepala jadi satu. Salah! Seharusnya dua kepala yang berjalan beriringan. Sayang, terserah kamu. Hei. Kayak gitu, dong. Iya, sama nih aku boyang. Iya. Ih, kayak lu udah nyantai ya. Padahal mah. Padahal mah. Aku... Aku nungguin kamu bobo. Ya. Susmo Project itu gak kemana-mana ya. Cuman di-shoutdown aja. Regitrasi dari Susmo Project. Wuh. Cuman di-shout. Dari kortok aja kok. Dari kortok! Dari kortok! Guys, gue masih rambut dulu ya. Rambut gue gede banget kayak Jimmy Neutron. Hahaha. Hahaha. Wuh. Ini warnanya sudah baru lutut. Jadi... Next mau warnain apa? mau warnain warna ungu kayaknya, kamu suka warna rambut gak sih? suka tapi udah gak, dulu kan di bleaching terus kan putus ya rambutnya ya? enggak sih, cuma kayak pengen warna hitam terus kayak tampak conditioner gitu kan sekarang udah sehat iya rambut rusak banget soalnya kalau diwarnain waktu itu panjang dari segi ini, potong segi ini gara-gara rusak? iya iya aku mau ngobrol lagi aku jadi kejamet gue kejamet gak gue? agak, dikit sih kamu tetep jamet ya? walaupun dikit tetep jamet ya? kacamata lu gak pake kacamata? kayak apa lu? kayak sila-sila ya? gantengan pake kacamata dah lu pokoknya oke oke jadi, oi 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 kocaya dulu ya mau ngobrol-ngobrol nih apa cici caca nih ngobrol kan? yah yah gak asal gue cuma tengok-tengok nih, jadi aku sebenernya mau ngobrol, kita diskusi diskusi tentang sebenernya menurut kamu apa sih yang gak boleh dilakukan ketika kita pacaran sama seseorang biar hubungannya langgeng dari kamu dulu nih jadi kita punya enam kamu punya tiga, aku punya tiga aku nanya kamu kamu nanya aku enggak, kamu kasih tau aja kira-kira apa nih yang gak boleh dilakukan menurut kamu ketika masih pacaran biar hubungannya langgeng gak boleh memaksakan sesuatu yang apa ya bukan kebiasaan pasangan oh iya itu sering terjadi kayak tiba-tiba harus berubah gitu iyaa jadi ngerubah orang ya kita berhubungan malah saling merubah masing-masing iyaa terus kenapa memang hal itu tidak boleh terjadi menurut kamu iya karena kayak egois aja sih sedangkan misalkan kayak cewek maksa cowoknya untuk berubah kalau ceweknya juga dipaksa juga pasti kayak gak mungkin bisa cuma kan apa ya sekarang kan cewek pengennya dimengerti terus kayak aku tolongin kamu lagi ya iyaa terus terus ya gitu lah terus kayak misalkan main game ya kayak gak boleh main game tapi kan apa ya daripada cowoknya main cewek atau apa tapi itu sering terjadi sih iya pasti cowoknya harus ada satu hobi atau kehasilkan yang harus dia jalanin iya banyak banget sih yang saling merubah masing-masing jadi gini kebanyakan orang salah mengambil statement gini berhubungan adalah menggabungkan dua kepala jadi satu salah seharusnya dua kepala yang berjalan beriringan gitu loh jadi saling memaklumi satu sama lain gitu gak sih iya contohnya kayak tadi yang caca bilang cowoknya biasa main game nih pas pacaran sama cewek malah gak boleh main game hei tayo harusnya gak boleh gitu anda akhirnya malah jadi cowoknya nyari hobi lain yang sebenernya gak bagus buat hubungan mereka jadi suka mabok gitu kan suka ngerum ngerum iya terus apa lagi ca? menurut kamu yang gak boleh ca? lanjutin yang tadi ya maksudnya kalau cowoknya hobi main game kalau aku pribadi sih ya aku lebih kayak mungkin dulu waktu aku hamil gitu kayak pasangan aku tuh suka main game kita gak rasa dia cuek cuma belum tentu mereka kayak nyadar gitu akhirnya yaudah aku mikir kayak aku kan juga gabut nih yaudah aku mulai main mobile legend gitu yang ada kita main bareng asik bareng gitu kenapa gak kayak gitu dicoba ya? dibanding ngedenay suatu hal yang dilakukan sama pasangan kita iya daripada dia tiba-tiba kayak maksa berubah tapi padahal kesel gitu dalam hati kan akhirnya berubah tuh perasaan dia iya iya itu gak boleh tuh yang cowoknya hobi makan jengkol sebenernya pacaran gak boleh makan jengkol lagi gitu ya malah jadi merubah seseorang karena hubungan itu bukan tentang merubah seseorang tapi untuk menerima semua hal gitu karena ketika kita mengambil satu komitmen sama pasangan tersebut iya pedes manisnya pahitnya asinnya pasti kita telur mau gak mau kan gitu ya iya tapi kamu pernah ngalamin hal-hal nyebelin kayak gitu? kalau aku dulu sering kayak ngerasa ini cowokku apa ya kayak gak mau berubah demi aku oh berarti gak sayang aku cinta akhirnya aku marah gitu tapi kayak lama-lama kalau sekarang sih aku nyadar kayak egois sih kayak keseringan akhirnya aku keseringan marah kalau aku kayak kebanyakan apa ya peraturan larangan yang aku buat kan akhirnya dia jadi kayak merasa tertekan kan terus kayak gitu deh nyadar sendiri aku sih mau nyari pelapiasan yang lain? cuma cowok-cowoknya ini ya yang kayak merasa oh di ngertiin akhirnya main-main main-main terus cuma kan ada waktunya lah kayak apa ya waktu bersama gitu waktu Anu kan ada juga tuh ya kan Anu ada dong ya masa lagi Anu ya udah sayang terserah kamu kan gak gitu dong sama ini aku goyang iya meneng goyang abang senang kan gak gitu itu satu saling merubah pasangan itu gak boleh terus ada lagi gak dari kamu kira-kira apa lagi nih yang seharusnya gak boleh dilakukan apa ya apa ya kayak memboksa privasi sih kayak sering-sering ngecek HP kan kita bukan anak SMP atau SMA lagi yang pacaran ya kan kayak apa apa ya misalkan aku pengen ngecek HP kamu tiap hari tapi kan aku juga banyak privasi kan pas kita dicek juga kita kayak risih atau apa kayak pasti ada lah ya kita lagi ngobrol sama temen kita walaupun bukan selingkuhan kayak temennya tentang pribadi hubungan cuma kan ya gak apa-apa kan kita ngomongin apa tentang pasangan jurha dari solusi gitu ya ya gitu atau lagi ngomong sama orang tua iya kalau aku pribadi kayak gak setiap hari sih cuma kayak apa ya kayak misalkan lagi bener-bener kayak udah lama banget baru tuh kayak aku cek karena kan walaupun kita cek setiap hari yang ada pasangan makin pinter hapus 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 kalau kita jarang ngecek ya itu deh ya malah akhirnya kejebak sendiri gitu kan kayak ih cewek gue udah nyantai padahal ma padahal ma aku aku nungguin kamu bobo ya kan gitu ya ya tapi itu bener juga sih karena banyak hal-hal yang kita tidak ingin ketahui keluar di example kayak gini misalkan kita lagi ada masalah tentang pekerjaan sama temen-temen kantor ya kan yang seharusnya meminimalisir konflik apabila pacar kita gak tau nih pas tau mah jadi konflik baru ya kan kamu gimana sih gini 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 gimana sih kerjaan kamu bla 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 ya siapa suruh cari tau iya kan jadi konflik baru ngorek koreng sendiri ngorek koreng sendiri kalau korengnya cakep kalau korengnya jelek gitu kan terus apalagi campur kamu kira-kira yang tidak boleh dilakukan emm kayak larangan yang ini gak sih sering sering gak kamu pasti sering ngalamin ngapain sih kamu follow ini follow itu like ini like itu itu kan masalah sepele banget cuy tapi kayak bisa jadi gede karena kayak nge-like nya cewek cewek seksi atau apa bahkan aku sering banget kayak sahabat aku atau temen aku tiba-tiba unfollow aku padahal itu ceweknya yang unfollow kayak apa ya padahal gue sama sekali gak nge-chat cowok lu atau kayak apa gitu cuma kan kayak gitu deh itu tiga hal yang tadi Caca bilang tuh bener satu gak boleh saling merubah dua itu saling jaga privasi masing-masing dua hindari hal-hal sepele kayak follow siapin ngelike foto siapin kan secara kita ya instagram-instagram kita yang mencet-mencet jempol-jempol kita kan gak pake jempol loh eh like it dong jempolnya pinjem bunda kan enggak dong ya asal kalo kita ngelike atau apa apa kayak selegram cowok atau apa ya lu jangan jempol juga nah jadi kayak anggap aja itu hal biasa aja selama gak ketemu gak ngecatan atau apa like itu kan sama dengan belanjanya sama belanjanya sampai panjang yang belahannya apa kamu pernah melindungi sesuatu yang sama gak teman-teman pasti sering eh beberapa kali sehari selaku itu yang Terima kasih telah menonton!